5 anime ini dilarang di beberapa negara. Hmm, kenapa ya? Hai, nama gue Benendro Fustino, dan selamat datang di channel Youtube gue. Akhir-akhir ini gue lagi sering-seringnya baca artikel tentang anime. Selain gue lagi nyari info tentang anime apa yang lagi booming, sama gue juga lagi nyari referensi untuk cover gue selanjutnya. Terus gue nemu fakta-fakta tentang anime di internet. Ada banyak versinya, jadi gue kepikiran. Kenapa gue gak bikin kontennya aja sekalian? Nah, di episode pertama ini gue mau bahas 5 anime yang dilarang di beberapa negara. Yang pertama ada Midori Soju Tsubaki. Anime ini dirilis pada tahun 1992, karya Suehiro Maruo. Sempat dilarang penayangannya di Jepang. Jepang sendiri pun juga pernah melarang pengedaran atau penayangan anime. Padahal anime sendiri itu datangnya dari Jepang. Mengambil genre body horror anime Eroguro, anime yang juga berjudul lain Camellia Girl ini, sempat dilarang tayang di Jepang karena menampilkan adegan kekerasan dan seksual secara eksplisit. Kecumaan itu, anime ini juga dicap sebagai salah satu anime terburuk sepanjang masa. Yang kedua adalah Pokemon. Kalau lo pecinta Pokemon dan tinggal di Arab Saudi, mohon maaf, lo gak bisa nonton Pokemon di negara ini. Alasannya, Pokemon dianggap mempromosikan teori evolusi dari Charles Darwin dan mengandung perjudian. Karena itulah segala penak-penak seperti kartu hingga video game Pokemon juga dilarang di negara Arab Saudi. Yang ketiga, Attack on Titan. Salah satu anime yang pernah gue cover openingnya ini, rupanya penayangannya dilarang di Cina. Alasannya, karena banyak adegan gore-nya. Ya kita tahu sendiri, Attack on Titan atau Singeki Nokyojin itu adegan-adegannya itu gore banget ya. Kayak kepala lepas, diinjek sana-sini, patah tulang. Ya kadang gue juga nontonnya juga ya aduh gitu. Cuman ya tetap aja seru gitu. Tapi alasan lainnya kenapa anime ini dilarang di Cina, karena mengandung unsur politik di jalan ceritanya. Yang keempat ada Kite. Sebenarnya gue gak tahu nih penyebutannya tuh Kite atau Kita. Cuman gue bilang Kite aja ya karena sesuai dengan bahasa Inggris. Kite adalah anime yang ditulis oleh Hyosomi Umetsu dan dirilis pada tahun 1998. Kite menceritakan tentang seorang gadis bernama Sawa yang menjadi yatipiatu karena orang tuanya dibunuh. Di usia belia, ia pun menjadi pembunuh bayaran dan berusaha melacak orang yang membunuh orang tuanya. Mengambil genre crime, Kite menampilkan banyak adegan yang mengandung unsur kekerasan. Namun bukan hanya hal itu yang membuat animenya dilarang khususnya di Norwegia. Menurut peraturan yang berlaku, Kite akhirnya dilarang di Norwegia dengan alasan banyaknya adegan eksploitasi seksual anak di bawah umur. Yang kelima ada Record of Ragnarok. Record of Ragnarok merupakan anime terbaru Netflix yang juga sempat booming di kalangan pencipta anime. Anime ini menceritakan tentang pertarungan saat manusia terkuat akan bertarung satu lawan satu melawan dewa demi mencegah pemusnahan umat manusia. Meski memiliki alur cerita yang menarik, anime ini juga menimbulkan kontroversi lantara menyinggung unsur-unsur sensitif bagi agama tertentu. Salah satunya bagi yang beragam Hindu, penggambaran Shiva yang cenderung keliru di anime ini membuat Record of Ragnarok harus diblokir di India. Itu dia 5 anime yang dilarang penayangannya di beberapa negara. Gimana menurut kalian? Pantes gak sih anime-anime ini dilarang di beberapa negara tersebut? Atau kalian punya pendapat lain? Komen di bawah. Kalau kalian ada ide tentang hal-hal yang bisa gue bahas kayak gini, yang berhubungan dengan anime dan musik, silahkan komen juga di bawah. Like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian yang mungkin belum tau nih tentang fakta-fakta yang gue sebutkan tadi. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalau misalnya gue update video terbaru, kalian gak akan ketinggalan dan langsung muncul tuh notifikasinya di handphone kalian. Nama gue Fennan Dufastino, bye!